Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Dalam melaksanakan Kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini Baik Agar pertemuan hari ini Bermanfaat Untuk kita semua Mari kita bersama-sama berdoa Berdoa dipersilahkan Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Oke selesai Baik Anak-anakku semua Alhamdulillah hari ini kita Masuk ke kompetensi dasar yang baru Ya Yaitu Materi Bagaimana kalian Memahami Proses Apa namanya Proses grouping Ya Atau istilahnya Istilahnya adalah Pembubutan A Alur Oke ini Ini bapak Persiapkan slide-nya Biar kalian lebih mudah lagi Ya Memahami Mata pelajarannya Teknik pemesinan CNC dan CAM Kelas 12 Nah kompetensi dasarnya ini Ya Memahami fungsi perintah Untuk proses grouping Outer diameter Pembubutan alur luar Ya Keterampilannya Adalah kalian bisa Menggunakan Ya Keterampilan ini Skill ya Kalian bisa menggunakan Fungsi-fungsi perintah dari Perangkat lunak CAM Perangkat lunak CAM ini Maksudnya Master CAM Karena perangkat lunaknya Banyak untuk CAM ini Seperti yang sudah kita Jelaskan ya Ada Master CAM Siapa lagi Katia Ada lagi Solid CAM Oke Kemudian Nah tujuan pembelajarannya Apa Yang pertama Bapak menargetkan Kalian harus tahu Apa itu proses Dursi Atau proses Dursi Dan sampai Kalian belajar Tahu istilahnya Tapi Tidak paham Maksudnya Yang kedua Kemudian tujuan Pembelajaran hari ini Selesai Kedua Adalah kalian bisa Mengidentifikasi Fungsi-fungsi perintahnya Karena ini nanti Berkembang Pada proses Produk Pada saat Nanti kita simulasi Otobiameter Karena nanti ada Interdiameter 3 diameter Dalam Hal ini kita masih Membahas Autor Ini berikutnya Tujuan berikutnya Adalah Kalian harus Bisa Menggunakan Pembelajaran Oke Nah Apa itu Gruping Gruping Ini Bapak Amin Dari Modul Yang Bapak Sudah Lampirkan Mungkin Kalian Sudah Download Gruping Adalah Teknik Pengubuhan Ini sebuah jalan Tengah Dengan Menggunakan Pahater Sendiri Atau Pengubutan Alur Namanya Pahater Oke Bentuknya Seperti apa Ini Contohnya Seperti ini Cap Ini Kemudian Ini Dinda Perja Ini Jalan Tengah Maksudnya Ini Alur Pahater Seperti ini Kotak Biasanya Tengah Runcing Tapi Kotak Oke Pahater Seperti apa Ini Kita Punyakan Pahater Seperti ini Ini Alur Ya Ini Punci L Untuk Melepas Dan Masang Kembali Pahater Ini Pahater Alur Bisa Digunakan Untuk Selain Untuk Membuat Alur Juga Untuk Memotong Benda Ketika Sudah Selesai Finishing Sudah Selesai Itu Dikotong Benda Bukan Digergaji Menggunakan Ini Pahater Alur Bisa Menggunakan Pahater Oke Nah Ini Proses Ini Ini Parameter Yang Kita Membah Sian Ada Stop Ruling Heng Atau Stop Ruling Heng Kebali Yang Disisakan Untuk Proses Finishing Terus Stop Clear Ini Jarak Pula Elf Mulai Dari Dari Benda Kerja Dari Pahat Matamati Benda Jarak Oke Nah Ini Backup Ini Adalah Suara Menyihat Dia Mau Perpindahannya Berapa Persen Karena Perpindahannya Nggak Langsung Setelah Nya Disini Langsung Ya Tapi Pelan Pelan Sedikit Sedikit 10% Per Setiap 10% Langsung Saja Kita Coba Praktekan Di Master Game Agar Kalian Bisa Meng 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 Identifikasi Fungsi Fungsi Perintah Pertama Wajib Menampilkan Garis Koordinat Yaitu Dengan Menekan Tombol F9 Oke Kemudian Kita Menggambar Dengan Menggunakan Fungsi Perintah Line Oke Kita Tidak Menggunakan Acuan Job Ya Khawatirnya Nanti Lama Waktunya Oke Kita Ini Diameter Kalau Kata Sini Diameter Ukuran Diameter Contohnya Ini 20 Kemudian Kita Tarik Panjang Contoh Ini 40 Ya Contoh Ini 10 Oke Contoh Ini 40 Ini 10 Oke Kemudian Kita Tarik Untuk Menghilangkan Garis Sambung Ini Kita Menggunakan Fungsi Perintah Trim 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 Ya Selesai Kalian Terserah Mau Modifikasi Gambarnya Mau Menggunakan Apa Filet Menggunakan Apa Lagi Camper Ya Contoh Kita Camper Ini Camper Atau Create Camper Entities Kita Cek Oke Ini Satu Distance Distance Oke Nah Kita Akan Mencoba Menggunakan 2 Distance Trade Tadi Camper Entities 2 Distance 2 Distance Ini Adalah Jarak Antara Garis Horizontal Yang Modi Camper Dengan Yang Vertikal Dan Yang Horizontal Ini Berbeda Ukurannya Contoh Contoh Yang Garis Pertamanya Ini Contoh 5 Atau Garis 10 Ya Contoh 5 Ini Kita Ambil Setengahnya 5 Panjangnya Contoh 20 Ini Nanti Kesini 5 Kesini 20 Ya Tambahkan 30 Sini 5 Sini 30 Beda Jadi Kalau Ini Champer Nanti Bentuknya Kalau Ini T Tirus Ya Membuat Benda Kerja Tirus Caranya Seperti Itu Nah Terus Kita Akan Coba Membuat Apa Groove Groove Menggunakan Line Ya Kita Groove Pastikan Nanti Ukurannya Dimana Ya Contoh Kita Klik Disini Sembarang Ya Pendalaman Ini Panjangnya Disini Kita Membuat Groove Ya Oke Kemudian Kita Hilangkan Menggunakan Bantuan Perintah Trim Ini Kita Hilangkan Ini Kita Hilangkan Ini Kita Hilangkan Jadi Groove Ya Kemudian Kita Coba Groove Lagi Kita Groove Lagi Contoh Disini Disini Groove Lagi Kita Bikin Groove Dengan Yang Lebar Ini Contoh Oke Groove Sini Groove Sini Groove Ya Kalau Ini Groove Kotak Kita Akan Coba Buat Groove Yang Apa Namanya Ini Miring Kita Buat Miring Coba Menggunakan Perintah Trim 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 Satu Stand Garis Ini Kurang Besar 10 Wore Wore Contoh 8 Ini 8 Sini 8 Oke Ini Ini Nah Ini Juga Sama Groove Sama Bukan Ya Penanaman Penanaman Dan Sebagian Oke Sudah Selesai Ini Benda Kerjanya Pertama Kita Pilih Mesin Tipe Kemudian Latte Turning Ya Latte Ini Tepuk Kemudian Oh Sudah Ada Seperti Kemudian Ini Pilih Stock Setup Untuk Mengatur Dimensi Benda Kerja Dan Penjepitan Stock Setup Ini Stock Kita Setting Select Kita Pilih Disini Oke Kemudian Ini Akan Menyesuaikan Tadi Kemudian Panjang Disini 167 Ini Panjang Kita Lebihkan 180 Kita Lebihkan Ya Jadi Pastikan Posisi Dimensi Benda Kerja Di Luar Garis Target Benda Kerja Kemudian Sama Untuk Yang Posisi Panjang Kita Lebihkan Untuk Penjepitan Seperti Cap Penjepitannya Pilih Charger Properties Make From To Point Contoh Disini Tarik Ke Atas Selesai Oke Ya Kalau Facing Nanti Kalian Bisa Tambahkan Tambahkannya Di Use Margin Use Margin Sini Tambahkan Berapa Contoh Tambahkan 4 mili 4 mili 4.0 Nanti Ini Berarti Nanti Kita Akan Melakukan Proses Facing Ya Oke Kita Hari ini Tidak Melakukan Proses Facing Untuk Mempercepat Proses Saja Untuk Kita Nolkan Oke Nah Ini Kita Harus Habiskan Dulu Menggunakan Perintah Rocking Ya Oke Dan ini Di luar Bunda Kerja Rock Oke Chain Pilih Chain Ini Awalnya Disini Berakhir Disini Selesai Ini Pahatnya Ini Tidak Kita Aktifkan Plank Rate Feed Rate Satu Dirubah Contoh 200 RPM Kita Naikkan Contoh 2500 Ya Kemudian Rock Parameternya Tebal Setiap Sayatan 1 mili Stock To lift It Egg Kita Sisakan Untuk Proses Finisi 0,5 0,5 Selesai Nah Oke Sip Ya Kemudian Kita Langsung Masuk Kuroking Group Ya Pilih Chain Ini Kita Group Chain Pilih Chain Sama Checklist Pilih Chain Untuk Menentukan Arah Penyayatannya Mulainya Dari Sini Akhir Disini Oke Jelas Ya Jadi Nanti Klik Mulainya Disini Atau Dari Sini Kesini Juga Boleh Oke Nah Nanti Kalian Diarahkan Menentukan Alat Potong Alat Potong Mana Yang Digunakan Banyak Ini Yang Membedakan Adalah Sudutnya Dan Tebal Tebal Dari Pahat Alurnya Ini Ada Yang Posisi Tengah Posisi Tengah Tapi Arahnya Ke Center Ini Ini Center Ini Juga Center Ini Juga Center Ini Left Kiri Oke Kita Akan Coba Hari Ini Menggunakan Yang Tengah Saja Ya Coba Menggunakan Yang Tengah Nah Nanti Kalian Double Klik Disini Kalian Kalian Bisa Merubah Dimensi Dimensinya Berapa Contoh Kita Punya Pahat Alurnya Tebal Lebarnya Lebarnya Adalah 2 Nah Ini Kalian Bisa Rubah Ini Jadi 2 Disini Ya Oke Kemudian Ini Kita Default Saja Tidak 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 Usah Diatur Lagi Nah Ini Kemudian Group Road Parameter Nah Kalau Cut Direction Ini Adalah Arah Penyayatan Contoh Kalau Ini B direction Ini Adalah Posisi Tengah Kalau Yang Ini Positif Nah Dia Dari Kiri Dari Kiri Ke Kanan Nah Kalau Dia Apa Negatif Dari Kanan Kekiri Oke Nah Ini Stock Liren Yang Tadi Bapak Sudah Jelaskan Stock To Lift In Back Off Ini Sama Nah Nanti Kalian Disini Menentukan Tipe Tipe Apa Namanya Tipe Pemakanannya Ya Ada Yang Pack Groove Nanti Kita Lihat Perbedaan Pack Groove Ya Apa Pack Groove Ya Nah Contoh Tebal Penyayatannya Ini Di Dap Ini Didep Tebal Penyayatannya Adalah Contoh 0,5 Ya 0,5 Selesai Oke Kalau Ini Menggunakan Pack Groove Ya Perhatikan Langsung Masuk Pedalam Satu Satu Ya Oke Jadi Satu Dulu Beresin Ya Ini Yang Namanya Pack Drift Pack Pack Drift Ya Ini Ini Finishing 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 Oke Dari Arah Sebelah Kiri Kiri Tadi Dari Kanan Ke Negatif Dari Kanan Ke Kiri Contoh Kalau Dari Positif Berarti Dari Kiri Ke Kanan Kita Ubah Coba Perhatikan Oke Kalau Ini Yang Positif Dari Kiri Ke Kanan Setiap Satu Mili Kedalaman Langsung Menuju Kedalaman Yang Sudah Ditentukan Ini Yang Positif Kalau Yang Tadi Negatif Dari Kanan Ke Kiri Kalau Yang Positif Dari Kiri Ke Kanan Arah Ini Proses Finishing Menghabiskan 0,2 Mili Tadi Oke Kemudian Contoh Yang B B Direction Ini Mulanya Dari Tengah Nah Dari Tengah Perhatikan Dari Tengah Kalau Ini Tipenya Tipe Pemakannya Pack Drift Ini Disisakan 0,2 Ini 0,2 0,2 Nah Nanti Nah Ini Sampai Sini Nah Dihabiskan Ini Proses Finishing Oke Nah Satu Lagi Kalau Yang Tadi Kita Menggunakan Pack Pack Groove Pack Groove Nah Sekarang Kita Perhatikan Nah Kalau Depkart Seperti Ini Kalau Yang Tadi Apa Namanya Pack Group Pedalaman Sampai Yang Dituju Kalau Yang Namanya Apa Tadi Depkart Ini Mulai Dari Sini Kesini Dulu Terus Mulai Lagi Ini Depkart Kalau Yang Tadi Pack Groove Dari Atas Menuju Target Kalau Yang Depkart Ini Adalah Sebelum Ketarget Dia Menghabiskan Permukanya Dulu Sampai Menuju Target Target Oke Contoh Kita Ini 0,5 Jangan Dalam Dalam Ya Contoh 0,5 Nah Ini Ada Tebal Yang Disisakan Untuk Proses Finishing Nanti Ini Yang Depkart Nah Jelas ya Perbedaan Ketika Kita Menggunakan Pack Groove Dan Depkart Dan Arag Penyayatannya Ini Mulainya Dari Tengah Ini Atau B Direction Bukan Positif Atau Negatif Nanti Ini Tergantung Apa ya Tergantung Kahlian-Kahlian Lebih nyamannya Dimana Ya Karena Ketika Bapak Melihat Praktek Di Konvensional Ada Yang Menghabiskan Dulu Ya Ada Yang Menghabiskan Kedalam Dulu Ada Yang Menghabiskan Kesamping Dulu Ya Ada Yang Mulainya Dari Kiri Kanan Atau Dari Kanan Kekiri Atau Ada Yang Mulainya Dari Tengah Ini Yang D Direction Kita Mulai Yang Dari Contoh Positif Nah Kalau Ini Dari Kanan Kekiri Terus Ya Oke Sip Ya Jadi Itu Bapak Apa yang Namanya Bapak Serahkan Kepada Kalian Kalian Menggunakan Dari Arah Kiri Kekanan Dari Kanan Kekiri Atau Dari Tengah Atau Dari Satu Dulu Menuju Ketarget Atau Dihabiskan Dulu Kesamping Dulu Ya Silahkan Oke Terus Ini kan Masih ada Sisa Ya Untuk Proses Groove Kita Menggunakan Finishing Kita Menghabiskan Yang 0,5 Tadi Finishing Nya Silahkan Dulu Ini Mulanya Dari Sini Ini Kan Masih Ada Sisa Kita Harus Habiskan Di Proses Finishing Toolpet Finish Chain Chain Rupan Arah Dari Sini Kemudian Berakhir Disini Selesai Pahat Kita Ganti Pahat Finishing Oke Ininya Kita Kecilkan Contoh 100 Ini Kita Perbesar Contoh 4000 Finish Parameternya Adalah 0,5 Yang Kita Habiskan Tadi 0,5 Yang Kita Sisakan Tadi Nah Sudah Tidak Daga Sisa Lagi Sudah Berim Sudah Berim Fit Ya Oke Kita Lihat Saja Ini Langsung Semuanya Untuk Operasi Semuanya Langsung Ke 3 Dimensi Saja Menggunakan Holdernya Juga Ini Proses Rogging Oke Ini Groove Ini Groove Groove Lalu Setelah Groove Apa Finishing Ya Oke Saja